Israel mulai kelimpungan mencari biaya perang melawan Hamas di Gaza. Pada 2024 mendatang, biaya perang Israel diperkirakan mencapai Rp216 miliar, dimana angka tersebut mengakibatkan defisit anggaran hampir 3 kali lipat. Dilansir dari Tribunews.com, hal itu diungkapkan oleh Kementerian Keuangan Israel pada Senin 25 Desember. Fasalnya perkiraan tersebut berdasarkan proyeksi pertempuran hingga Februari 2024 mendatang. Saat memberi pengarahan kepada anggota parlemen, Wakil Komisaris Anggaran Kementerian Itai Temkin mengatakan perang diperkirakan akan berlangsung setidaknya sampai paruh awal 2024. Kemungkinan itulah yang membuat anggaran membengkak, yaitu bertambah Rp30 miliar sekel untuk keamanan serta Rp20 miliar lainnya untuk biaya sipil dan lain-lain. Menurut Temkin, hal itu akan meningkatkan total belanja pertahanan lebih dari Rp48 miliar sekel. Angka itu lebih banyak dibandingkan yang dialokasikan pada awalnya. Oleh karena itu, pihaknya perlu memotong pengeluaran lain atau mengusahakan peningkatan pendapatan. Ia juga mengatakan saat ini tidak mungkin untuk merencanakan melanjutkan perang melawan Hamas hingga Maret atau bulan setelahnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.